Pemirsa anggaran bantuan bencana di Sarolangun saat ini sangat minim. Dinas Sosial mengaku hanya memiliki 56 juta rupiah untuk membantu korban bencana selama tahun 2023 ini. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Anda juga dapat mengakses berita-berita kami di channel Youtube Jambi TV. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Triandika Undur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita. Anggaran bantuan bencana di Kabupaten Sarolangun saat ini sangat minim. Kadi Sosial Sarolangun Helmi mengatakan untuk tahun ini Dinas Sosial Sarolangun hanya memiliki anggaran sebesar 56 juta rupiah. Anggaran tersebut untuk alokasi bantuan bencana sepanjang tahun 2023. Anggaran tersebut khusus untuk bantuan bencana alam maupun non-alam berupa pembelian sembako. Kadi Sosial Sarolangun Helmi meminta agar pemerintah daerah bersama DPRD Sarolangun dapat melakukan penambahan anggaran di tahun depan, sehingga dengan anggaran yang cukup dapat membantu warga yang menjadi korban bencana. Ketika banjir, kebukaran dan lain-lain ini, ini perlu ditingkatkan. Karena satu tahun penganggaran dengan jumlah nilai 56 juta itu, itu termasuk masih kurang atau minim. Nanti kami akan berupaya mengkomunikasi dengan tim-tim TAPD, maupun tim anggaran untuk mengkomunikasi untuk peningkatan penganggaran ini termasuk juga dengan pihak realis. Surya Abadi, Jambi TV